Pemirsa sebagai upaya meningkatkan minat baca Al-Quran dan meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestinar Haris, kembali mengadakan pengajian sekaligus sosialisasi Smart Edu dengan mengoptimalkan otak kanan bersinergi dengan otak kiri. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestinar Haris, kembali mengadakan pengajian rutin yang berlangsung di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi. Jumat 23 Februari 2024. Dalam acara pengajian ini, TPPKK Provinsi Jambi menghadirkan langsung narasumber dari Jakarta, penemu metode SKF Smart Edu. Ada pun peserta dihadirin dari berbagai organisasi wanita seprovinsi Jambi. Ada juga dosen serta bahasiswa dari sejumlah universitas di Provinsi Jambi. Menariknya, dalam kajian Islami yang dilaksanakan ini, juga diberikan ilmu cara cepat dan mudah menghafal Al-Quran dengan mengoptimalkan otak kanan yang bersinergi dengan otak kiri. Dalam kesempatan tersebut, Hestinar Haris menjelaskan bahwa ini adalah kabar gembira bagi semua masyarakat Provinsi Jambi. Dengan metode ini, ilmu yang diberikan sebagai wujud tanggung jawab untuk membantu para orang tua, generasi muda maupun anak-anak untuk cepat mempelajari dan membaca Al-Quran. Mengingat banyak dari mereka yang belum mampu membaca Al-Quran. Lebih lanjut, Hestinar Haris mengatakan, pelatihan Smart Edu ini akan menjadi program TPPKK Provinsi Jambi, di mana akan terus disosialisasikan setiap bulan. Dengan menghadirkan audiens yang berbeda, serta akan disosialisasikan ke kabupaten kota di Provinsi Jambi agar ilmu Smart Edu disalurkan secara merata oleh masyarakat. Insya Allah ini kita rencanakan, mudah-mudahan mohon doanya, ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Rencana kami akan mengundang beliau secara kontinu, terus menerus setiap bulan jika tidak ada halangannya, mohon doanya. Karena ilmu ini ternyata dari setiap kita mengundang, dari unsur apapun, apakah itu pelajar, mahasiswa, dosen, ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, semua merasakan betapa dasarnya ilmu ini, betapa kemudahan itu ada, dan mereka semuanya bisa terbantu nanti dengan ilmu ini. Maka saya punya rencana sebagai ketua tim penggerak PKK, ini memang menyampaikan kabar gembira ini ke seluas-luas masyarakat Provinsi Jambi, di antara melalui kegiatan rutin tim penggerak PKK, dan nanti juga kami akan keliling ke seluruh kabupaten kota. Dan sudah dilaksanakan dua kabupaten kota, nanti baru dia direncanakan lagi ke kabupaten kota lain.